Halo tulur semuanya salam seger waras Di video kali ini saya akan mencontohkan Membuat back sound dari asli SMR6 Untuk keperluan MC Yaitu ada iringan musiknya Disini akan saya tunjukkan membuat 2 back sound Atau 2 iringan musik yang bisa saling bergantian Caranya bagaimana? Ikuti video ini Cara yang pertama kita harus memasang jack RCA Yang ke 3,5 seperti ini Ke input RCA yang ada disini Nah ini untuk musik yang kita ambil dari sumber lain Nah ini baru masuk ke HP Misalkan kita ambil musiknya dari HP Nah ini berarti untuk musik yang pertama Kemudian yang musik kedua kita menggunakan MP3 Yaitu yang ada di flash disk Ada yang penting disini ada musik satu dan musik yang kedua Yang kita gunakan untuk nanti mengiringi suara kita secara bergantian Nah sekarang efek tone control Kemudian equalizer dan juga DSP itu Apakah bisa dipakai untuk kedua musik ini Atau nanti ada perbedaan yang disini bisa ini yang disini bisa itu Kita tunjukkan langsung ya Tapi sebentar saya beritahukan dulu untuk setting-setting yang lain Untuk microphone nya ini saya menggunakan microphone wireless yaitu asli WM4 Dan ini settingnya gain ada di jam 12 Kemudian tone nya ini IQ nya atau high nya ada di jam 13 Yang mid nya flat Kemudian low nya ada di jam 1 Untuk volume nya ada di jam 14 Volume channel nya ya Dan untuk master nya full Ada di 10 dB Dan untuk efek nya nanti Saya putar sampai jam 12 Kalau untuk master nya ini sampai jam 15 Yang disini juga sampai 15 Kemudian untuk MP3 nya Jangan lupa nanti ini kalau channel 4 dipakai untuk MP3 Ini harus ditekan Dan disini gain ada di jam 11 Kemudian flat di high nya Mid nya flat Low nya juga flat Dan untuk volume nya MP3 Ini nanti ada di jam 10 Sekitar jam 10 Atau lebih nanti kita sesuaikan EQ nya belum saya ubah Nah settingannya seperti itu Dan untuk efek DSP nya Ini saya tentukan 188 Ini adalah efek dari Eco reverb Saya ganti microphone nya yang kabel Yang tadi baterai nya habis ya Ini pakai Wardil DM5 Kita coba yang musik pertama Langsung kita aktifkan Yang dari HP ya Kita putar musiknya Ya ini musik pertama Dari HP Dari external Pakai cek RCA Ya musiknya seperti ini Hai 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 Ya asli Ini musik dari HP Ya kita cek Tone control bisa masuk Tonda ini Test 123 Test 123 Tone control Tidak bisa masuk Sekarang EQ yang disini Kita coba Wah masuk ini Suara bass nya masuk Kita cek efeknya Masuk tidak Nah karena ini volume nya Dari CD tape ya Disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini musik tradisional Ini musik tradisional Untuk mengiringi teman pen masuk EQ nya flat Dan kita lihat Untuk tone control Yang disini Ada pengaruhnya Tambah high High Oh masuk high nya High nya ternyata masuk Tambah triple nya Tambah triple nya Tambah low nya Wow masuk juga low nya Mantap Mantap untuk low nya ya Kita normalkan untuk tone nya Kita angkat Kita angkat EQ nya Masuk juga ini ya Bass nya masuk Ini kita angkat Masuk juga Ya Ya masuk juga Sekarang kita coba Efeknya Kita buka Wah masuk juga untuk Efeknya masuk juga Ya efeknya masuk Ini dia Ini dia MP3 Bisa kita Pakai Efek DSP Pakai EQ high Mid low nya Dan juga Pakai EQ nya Ya teman ten Sudah masuk Ke gedung Seperti ini Kalau kita mau Kembali lagi Ke musik yang pertama Ya Masuk musik pertama Ya Wow Ada Seper sembantari Ya Ini yang musik pertama Ada kendang Ya Ini suara kendang Ya Sip Itu musik Satu dan dua Nah itu dulur semuanya Untuk iringan Seat di satu Atau input CD Tape ini Sebagai iringan pertama Dan MP3 Atau pakai flash disini Untuk iringan yang kedua Ketika kita jadi NG Atau kita pakai Untuk acara Ya Hajatan Caranya seperti itu Bisa pakai input CD Tape ini Dan juga pakai Yang USB MP3 nya Dan Efek-efek yang Bisa kita gunakan Sudah saya jelaskan Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bisa menambah Informasi Dan bisa kita gunakan Sampai ketemu Di video selanjutnya Dan maturnumun Tetap Salam seger waras Bye-bye Sampai ketemu